Apakah kalau Bapak jadi Presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Soalnya ditanya kuburan kok Pak Prabowo yang nanyain. Oke, baik. Di sini ada dua aktivis 98. Emang Pak Prabowo menjadi petugas kuburan? Sejak kapan Pak Prabowo menjadi petugas kuburan? Ditanya kuburannya, emang dia petugas kuburan? Oke, baik. Makanya ngawur. Baik, Pak Ege silahkan. Enggak, saya bukan apa-apa, itu bukan pertanyaan ngawur. Itu kan wajar aja orang berbahasa. Itu kan biasa, tanya mana kuburannya. Artinya persoalan ini kok nggak selesai-selesai. Ada orang hilang yang belum diketemukan. Kalau dia meninggal di mana kuburannya. Itu kan biasa aja. Debat itu kan. Itu berdasarkan dokumen loh. Debat itu ilmiah, ada kelasnya. Itu kan jelas. Jadi, debat itu ilmiah. Maksud saya begini. Karena mungkin terlalu semangat, ya ada yang nyemangatin dari belakang. Jadi bahasa terdengar tinggi. Madanya tinggi. Ada yang, sebetulnya kalau lagi tenang, kan bisa dijawab. Maukah membantu menunjukkan. Ya, kuburnya. Di mana kuburnya. Lalu yang kedua, dia untuk berziarah. Oke. Kan sebetulnya bisa dijawab, Mas Ganjar, Mas Ganjar. Gitu ya. Sama dong, jangan cuma Mas Anies. Oke. Mas Ganjar, Mas Ganjar. Koma. Kalau nanti dari pengadilan itu kita tahu di mana kuburannya, ya kita tunjukkan. Oke, baik. Kan enak, kan begitu ya. Isu ini, itu tidak boleh dikeluarkan berkali-kali. Saya juga enggak ngerti. Kalau enggak boleh keluar yang saya tanya, pertimbangannya sangat politis. Jangan menjadi sandera. Isu ini, ini menjadi alat untuk memeras, menurut saya. Memeras siapa? Ya enggak tahu. Karena ini selalu hadir terus, hadir terus. Tadi Prabowo bilang, ini yang saya culik aja dulu sekarang di belakang saya. Yang paling... Kalimatnya adalah nyatanya. Nyatanya orang yang saya dulu ditahan, yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya. Kan tadi dibilang tendensius. Kalau saya bilang emang tendensius ke Prabowo. Memang selalu dia, kok ditanyakan terus. Lah kalau dia enggak jago lagi, enggak maju lagi. Ya enggak ada pertanyaan itu. Jadi ini pertanyaan memang khusus di Sumatera. Polis atau tidak? Itu polis atau tidak? Ya politis, ya politis kok. Nah kok persoalan kemanusiaan, kok jadi persoalan politis. Kok persoalan kemanusiaan di mana? Di ruang apa? Ini selesaikan, ini selesaikan. Di Republik Indonesia. Itu persoalan di Republik Indonesia. Anda sudah selesai? Saya mau tanya. Prabowo pernah dipecat enggak sama Wiranto? Soal apa? Soal apa dia dipecat? Kan enggak mungkin nyolong motor. Soal apa? Secara internal, dia sudah dipecat, dia sudah salah. Problem yang sekarang kan, Prabowo tidak pernah diadili. Persis seperti kata Mas Hinton tadi, persoalannya diadili. Kita pengen tahu dia bersalah atau tidak. Nah, keadilan yang belum ditegakkan selalu relevan untuk ditanyakan. Kompensasi korban yang belum pernah diberikan selalu relevan untuk ditanggih. Sampai kapanpun. Nyawa yang hilang selalu relevan untuk dimintakan pertanggung jawaban. Mau satu tahun, dua tahun, dua puluh tahun, bahkan seratus tahun. Ya karena Prabowo, sebagai orang yang diduga kuat dan diputuskan oleh Dewan Kehormatan Perwira, dia memang bertanggung jawab atas itu, dia mencalonkan diri dalam event politik. Sehingga oleh lawan, ya digunakan. Dan itu sah dalam demokrasi. Dan ada yang salah dalam konteks demokrasi. Bahwa itu politis, jelas politis. Bahwa itu dipolitisasi, oh jelas dipolitisasi. Kalau dia enggak punya kesalahan itu, dia tidak punya nilai politis. Tetapi bahwa pertanyaan bahwa seluruh kandidat harus ditanya terkait kebijakannya tentang HAM. Tapi bahwa kemudian Prabowo mungkin lebih sensitif, karena itu dianggap politisasi ke arah dia. Karena dia bahkan oleh Dewan Kehormatan Perwira, yang di situ anggotanya ada Pak SBY juga. Dia memang dikuat-kuat. Dinyatakan sebagainya bertanggung jawab sampai dia dipecat. Bahwa kemudian dia tidak berhasil dia bawa ke mahkamah militer. Karena dia masih powerful. Menantu presiden. Mantan Danjen Kopassus. Ya wajar lah. Karena itu kan ditanya terus, ditanya terus. Orang enggak muat. Pak Prabowo tadi, soalnya kan alergi. Karena memang ada teman. Begini, orang sudah dijawab berkali-kali, ditanya lagi, berkali-kali jawab, tanya lagi. Bukan soal alerginya, bukan soal tendensiusnya. Tadi Prabowo seolah-olah, saya sebagai publik loh yang mendengar itu. Seolah-olah dia malah pejuang HAM. Bukan, makanya tanya nanti capai berkuasa. Tadi ada coba duang aja. Mati-matian untuk HAM. Dia mati-matian untuk HAM. Dia membela HAM. Jadi saya bingung. Lama-lama kok orang juga jadi bingung. Dan tema HAM itu, agenda resmi. Jadi enggak dipolitisasi lah. Kalau ini enggak apa-apa ini kan? Jujur terhadap persoalan penyelesaian kasus HAM ini. Jadi kita selesaikan sama-sama. Justru, Prabowo, sampai hari ini tidak diadimu. Itu dipolitisasi. Karena bapak itu nyaman lagi. Kalau bapak itu enggak nyaman lagi, enggak ditanya. Lucunya, hari ini ada sebelum 98, ada 96. 27 Juli. Kenapa orang tidak pernah bertanya suatu 27 Juli? Kandidat ini yang punya komitmen kuat itu ya jelas Pak Ganjar. Tentu bukan. Sabuk dong. Bukan dong. Bukan bapak itu. Kalau bapak itu, ya pasti komitmennya enggak kuat. Karena ya DKP. Putusan DKP itu diduga. Yang tidak pernah terlibat aja menurut Safiq. Susah. Apalagi yang terlibat. Jadi isu ini bukan 5 tahunan. Dia muncul pada saat 5 tahun. Karena ya orang yang diduga terlibat dalam penghilangan paksa di masa lalu. Ngalon. Bapak itu lagi. Bapak itu lagi. Jadi tanyakan. Pak Prabowo maksudnya. Ya kan kandidatnya kan ada di situ. Ya bapak itu ketika bapak itu lagi maka ya ditanyakan. Bapak itu muncul terus. Iya kan ditanyakan. Kan gitu ya. Jadi bapak itu, bapak itu tadi tidak merasa bahwa isu hamilnya menjadi sesuatu yang bertendensi terhadap pribadinya. Direktur Yayasan Lebangga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur. Tak percaya calon presiden atau capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, bakal membentuk pengadilan HAM ad-hoc jika memenangi Pilpres 2024. Menurut dia, Prabowo Gibran merupakan pasangan yang paling tidak berkomitmen menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM pada masa lalu. Di sini, debat Pilpres 2024, Prabowo terlihat yang paling tidak memiliki komitmen. Dia juga bermasalah catatan masa lalunya. Ucap Isnur kepada wartawan di Jakarta belum lama ini. Soalnya jadi tradisi di debat-debat Pilpres, Prabowo kembali diserang Isu Ham. Di debat Perdana Pilpres 2024, serasa 12 Desember lalu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengungkit dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan puluhan aktivis pro-demokrasi pada kurun waktu 1997-1998. Di sesi tanya-jawab antar kandidat, Ganjar menanyakan dua hal. Pertama, apakah Prabowo akan membentuk pengadilan HAM apabila terpilih sebagai presiden? Sebagaimana rekomendasi DPR sejak 2009? Yang kedua, apakah Prabowo bisa membantu menemukan kuburan 13 aktivis yang hilang supaya keluarga korban bisa berziarah? Dalam tangkapan pertama, Prabowo sempat menyebut pertanyaan Ganjar tendensius. Mantan dan Jen Kopassus itu berdalih. Isu HAM selalu dijadikan peluru untuk menyerangnya saat elektabilitas sedang tinggi. Tak puas, Ganjar menyebut Prabowo tak tegas. Prabowo merespon secara emosional. Kenapa yang 13 orang hilang itu ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar. Wakil Bapak, Mahfud MD, yang mengurus selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan. Nggak ada masalah, ya namanya usaha, ucap Prabowo ketika itu. Sejauh ini, Ganjar jadi satu-satunya calon presiden yang menyatakan secara tegas akan membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Dalam debat perdana, calon pres nomor urut satu, Anies Basudan, lebih banyak mengulas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, Isnur belum sepenuhnya yakin Ganjar dan Anies bakal menjalankan komitmen mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, jika memenangi Pilpres 2024, termasuk dengan membentuk pengadilan ad hoc. Tentu walaupun meragukan, kita harus mendorong dan memaksa negara untuk melakukan kewajiban hukumnya, imbuh dia. Pembentukan pengadilan HAM merupakan harapan mayoritas keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu, semisal tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999. Peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei 1999. Peristiwa Wasyor dan Walmena 2001. Peristiwa Jambu Kupok Aceh 2003. Serta peristiwa penembakan misterius atau Petrus 1982-1985. Meskipun sudah ada Undang-Undang No. 2 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, hingga kini pemerintah tak juga membentuk lembaga peradilan yang khusus menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Isnur menjelaskan, upaya membentuk pengadilan HAM ad hoc selalu kanda selantaran terduga pelaku kerap berlindung di balik kekuasaan dan mendapat impunitas. Ia mencontohkan Wiranto yang justru dirangkul menjadi Menteri Koordinator Politik dan Hukum dan Keamanan, atau Menko Polhukam, pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Kemudian Prabowo juga. Lihat saja bagaimana Jokowi memperlakukan mereka. Wiranto menjadi bagian dari tim SES ketika Jokowi naik. Kemudian sekarang Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Jadi ada kerumitan di situ yang membuat mereka pemerintah tidak serius, menuntaskan HAM masa lalu, kata Isnur. Lebih jauh, Isnur mengatakan pemerintah Indonesia Pasca Orde Baru tak pernah benar-benar serius menuntaskan kasus-kasus perlenggaran HAM berat di masa lalu. Ada kesan pemerintah mengulur-ngulur waktu dan tak berani menyeret para pelaku ke pengadilan. Periode sebelumnya, Megawati, kemudian SBY, dan Jokowi semua punya posisi yang sama, jawab Isnur. Tak hanya didebat, dosaham Prabowo juga diulas tuntas dalam buku hitam Prabowo Subianto yang dibikin Azwar Furgudyama, seorang aktivis 98. Buku setebal 197 halaman itu diterbitkan punik publisher yang berlokasi Sreman, Yogyakarta. Dalam buku itu, Azwar menulis Prabowo dipecat dari militer lantaran terlibat dalam penculikan para aktivis sebagaimana surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira bernomor Kep-03-Romawi-8-1998-DKP. Buku itu juga menyinggung dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus-kasus perlenggaran HAM di Papua dan Timor Leste. Isu politik dinasti Jokowi dan pencalonan Gibran yang bermasalah juga turut diulas.